Bagaimana cara menyembuhkan kecemasan? Sebelum saya jelaskan, saya ingin memberitahu bahwa ini bukanlah tips atau saran yang pasti menyembuhkan Di sebagian orang meringankan, di sebagian orang mungkin tidak Ya namanya juga berusaha ya, karena kecemasan idealnya perlu diterapi langsung oleh terapis profesional Karena ada akar-akar masa lalu yang menyembuhkan kamu jadi cemas, yang buat kamu jadi takut banget gitu Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk meringankan kecemasan? Semoga cemas kamu tidak terlalu berat, sehingga ini bisa menyembuhkan juga Orang cemas itu karena dia merasa takut, ada ketakutan terpendam yang tidak usai, masih bergejolok di alam bawah sadar Waktu kecil, punya orang tua yang suka marah-marah, sehingga cemas Rumah itu suasana kayak medan perang gitu loh, gak bisa relax gitu Mama bisa minta-minta marah, papa bisa minta-minta marah Jadi kamu hidup dalam kecemasan gitu Atau pernah di situasi sulit, trauma, di situasi yang genting, yang bahaya, kamu kecemasannya kebawah sampai sekarang Atau pernah terdiagnose suatu penyakit atau teman atau keluarga kamu yang kamu sayangi Terdiagnose suatu penyakit, dia cerita ke kamu, kamu jadi cemas juga Takut kamu begitu juga Macam-macam ya, ada banyak akarnya Tapi begini Dasarnya orang cemas adalah Ada ketakutan terpendam Yang membuat dia Merasa dirinya kecil banget Dibanding hal yang dia takuti itu Takut matinya dia lebih besar dibanding Harusnya dia menyaingi diri sendiri Dia lebih besar dari itu Takut gak punya uangnya Takut akan seseorang sesuatu Lebih besar dibanding harusnya dia mencintai diri dia sendiri Cara menyembuhkannya adalah Ada banyak tips ya Tapi kalau semua saya mau sharekan disini Gak akan cukup waktunya Saya mau rekomen satu tips Anda harus sering-sering buka di Youtube Ketik aja gini Universe Galaxis Banyak-banyak nonton video alam semesta Sambil nonton, harus sambil berucap begini Tuhan Maha Besar Masalahku kecil banget Tuhan Maha Besar Masalahku kecil banget Kenapa sih kau harus ada bantuan video Gini Otak itu ada lobus visual Ada lobus auditory Terapi psikologis Kalau cuman ngomong to Aku sabar, aku tenang Aku sudah tenang Tuhan Maha Besar Masalahku kecil Yang dinafkahi hanya lobus Di otakmu lobus auditory aja Lobus yang untuk visual dia gak ternafkahi Jadi terapi kalau mau maksimal Lihat kebesaran Tuhan di video alam semesta Kamu akan lihat, kamu akan kaget ada bintang-bintang Ada jutaan, ada triliunan bintang planet Membuat kamu merasa bahwa nanti masalah kamu kecil Ketakutan kamu tuh gak ada apa-apanya Sedikit ilmu astronomi buat kita ya Bumi kita ini perlu 1,3 juta butir Baru ada satu matahari Bayangin Bumi yang kamu belum pernah keliling abis ini nih Butuh 1,3 juta butir Baru ada satunya matahari Ada sebuah bintang itu 3.000 kalinya matahari Berarti bintang itu yang namanya kanisme majoris itu 3.000 kali 1,3 juta kali Berarti itu sekian kalinya bumi Dan bintangnya 3.000 kali matahari Itu baru debunya galaksi bimah sakti Mungkin bimah sakti Miliaran kalinya dia Dan galaksi bimah sakti Milky Way Bung Karno yang kasih nama bimah sakti Karena bahasa nisinya Milky Way galaksi Milky Way itu hanya satu titik pasir Karena ada triliunan galaksi-galaksi lain Jadi kalau Saya bilang saya itu debunya Tuhan Belum patas Saya debunya bumi Bumi debunya matahari Matahari debunya kanisme majoris Kanisme majoris debunya galaksi bimah sakti Galaksi bimah sakti debunya jagad raya Jagad raya debunya Tuhan Kita itu debunya Tuhan berlapis-lapis Jutaan kali baru Tuhan Masa kita itu kecil Untuk penyembuhan Sehari saya minta Anda Satu jam minimal nonton video alam semesta Itu di Youtube banyak Universe Macam-macam itu judulnya Galaksi Lihat tuh Anda jangan kaget ya Ada satu fakta yang Nggak bisa masuk akal Nasa mengatakan jumlah bintang di jagad raya Itu Jauh lebih banyak dibanding semua jumlah pasir Di pantai di muka bumi ini Gini Gini Anda kok ke sebuah pantai Di kota manapun terserah cari pantai Coba mulai berhitung pasirnya Satu Dua Anda punya satu proyek Satu PR Kerjaan Anda ngitung satu pantai aja tuh Ngitungin pasir di pantai itu aja Oke Nggak usah pantai lain Nggak akan habis juga Sampai umurmu berapa ratus tahun juga Apalagi Jumlah bintang di jagad raya Kata Nasa Itu lebih banyak dibanding semua jumlah pasir Di muka bumi ini Dia nggak om bro Nasa tuh ilmiah Dia kalau meneropong bintang tuh Meneropong galaksi Jadi kalau kamu lihat ada galaksi di Google atau di Youtube Itu bener-bener foto galaksi Galaksi tuh kumpulan jutaan bintang Dia tuh kirim pesawat Hubble Hubble itu dikirim dulu sekian tahun Baru difoto dari sana Itu sudah langitnya lapis keberapa Nanti malam kalau kamu lihat langit ada bintang Itu langit lapis pertama yang kamu lihat Ada langit-langit di atas itu Di atas itu Langit kita kan Bagi kita matahari dan bumi tuh Matahari dan bulan ya Matahari dan bulan tuh langitnya kita kan Itu kan tata surya Kita ada tata surya Tata surya kita kan Neptunus lah Merkurius itu tata surya Tata surya kita itu Hanya satu debu dari galaksi Bima Sakti Ada tata surya tata surya lain Itu sudah langit lapis kedua Galaksi Bima Sakti Langit lapis berikutnya lagi Itu sudah mainannya galaksi Galaksi, galaksi, galaksi Dan seterusnya Dengan melihat kebesaran Tuhan Melalui video Youtube Tuhan Maha Besar Tuhan Maha Besar Sambil ngomong ya Tuhan Maha Besar Masa aku kecil Tuhan Maha Besar Ketakutan aku ini kecil banget Nggak ada apa-apanya Ngomong terus Anda dinamis aja kata-katanya Tuhan Maha Besar Jagat Raya ini Maha Besar Jagat Raya ini tidak bertepi Ada triliunan bintang Sangat banyak bintang Tuhan Maha Besar Tuhan Maha Besar Semua kekhawatiranku Kecil lebih kecil dari debu Bahkan kekhawatiranku Ketakutanku Sangat kecil Kecil banget Dibilang debu aja Nggak pantas Bahkan matahari aja Dibilang debu Nggak pantas Apalagi masalahku Semua ketakutanku Rasa cemasku Akan kematian Akan penyakit Rasa cemasku Akan ekonomi Semua itu kecil Tuhan Maha Besar Ucapkan terus Ingat kata-kata adalah doa ya Waktu kau bilang masalahmu kecil Ketakutanku kecil Itu akan mengecil Tuhan Maha Besar Ngomong terus Biar tertanam di alam bawah sadar Karena Untuk doktrin begini nih Harus sampai ke alam bawah sadar Makanya harus sering-sering Kalau mau cepat jadi Subuh hari Malam hari Tuhan Maha Besar Masa aku kecil banget Sambil nonton Tapi sambil nonton Kau cuman Merem terus mau ngomong Tok gak bisa Kau harus ada visualnya Harus ada videonya Supaya sambil melihat Tuhan Maha Besar Iya-iya ada bintang yang Besar sekali Dan itu jumlahnya banyak Di alam semesta Jangan kakin nanti Ada video yang menggambarkan bahwa Ada sebuah galaksi Namanya Omega Centauri Galaksi itu Kumpulan jutaan bintang Galaksi Omega Centauri ini Dari ujung sini Mau ke ujung sini Cahaya aja butuh 100 tahun Untuk melintas Jadi andai kata Andai kata Kita bisa ke Omega Centauri Yang ada jutaan bintang itu Andai kata Kita mau Jalan-jalan dari ujung sini Ke ujung sana Melintasi galaksi Omega Centauri Andai kata Kita nunggangin cahaya Cahaya itu butuh 100 tahun Baru nyampe Apalagi naik bekicot Apalagi naik ojek Lebih lama lagi Cahaya Tau gak kecepatan cahaya berapa? Cahaya itu bisa kelilingin bumi 7,5 kali puter 1 menit doang Andai kata Kamu bisa nunggangin cahaya Andai kata Mau kelilingin bumi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5 Hanya dalam waktu 1 menit Luar biasa Cahaya secepat itu Jakarta mau ke Surabaya aja nih 1 jam 15 menit Naik pesawat Baru pesawat udah cepet banget Cahaya bisa kelilingin bumi 1 menit doang 7,5 kali puter dia Cahaya udah secepat itu Dia perlu melintas Sebuah galaksi namanya Omega Centauri Dari sini ke sana butuh 100 tahun Jangan-jangan kakek Kita kan galaksi Bima Sakti nih Aneh kata kita nunggangin cahaya Dari galaksi kita Mau mampir ke galaksi tetangga Galaksi tetangga yang terdekat tuh Galaksi Andromeda Galaksi Andromeda Iseng-iseng aja Yang misalnya ini iseng-iseng yang aneh Dan gak mungkin juga Kita mau mampir ke galaksi tetangga Galaksi Bima Sakti Milky Way Ini Milky Way Galaxy Mau ke galaksi tetangga Galaksi Andromeda Butuh 2 juta tahun Untuk pergi ke sana 2 juta tahun Kalau nunggangin cahaya Nah Sambil nonton video Alam Semesta tuh Tuhan Maha Besar kan Maha Ajaib Maha Kuasa Biar jagat raya yang begitu luas Bisa bintang galaksi-galaksi Ngomong terus Tuhan Maha Besar Semua ketakutan ku kecil Tuhan Maha Besar Jagat raya ini Maha Besar Semua masalahku Kecemasanku Gak ada apa-apanya Kecil banget Kecil Kecemasanku tuh kecil Itu akan mengecil Karena kata-kata adalah doa Tau gak mengapa di dunia medis Kedokteran Selalu dokter tuh ngomong yang baik-baik Misalnya pas ke operasi Pasien biasanya nanya Gimana dok keadaanku Bisa kayak semula lagi Gak beraktifitas Saya yakin dokter Kan ngomong baik-baik gitu loh Ngomong yang Yang nentramin Ngomong yang nyejukkan gitu loh Udah pak bu Tenang aja Banyak istirahat Itu wajah udah seger kok Wajah udah Semangat kok Tenang aja Banyak istirahat ya Cepat sembuh ya Pasti ngomong yang baik-baik Supaya mengecilkan masalah Mengecilkan penyakit itu Di batinmu Di benakmu Saya rasa gak ada dokter yang Terlalu belak-belakan Dok keadaanku gimana Bisa kayak semula lagi Gak Waduh Gawat loh ini Hati-hati loh kau Hati-hati kau ini Dua bulan lagi Gini Yang sudah-sudah Dua bulan itu titik kritisnya Kalau dia bisa lewat Lewat Kalau gak Waduh Hati-hati Kamu ngomong gitu ke pasien Dokter ngomong gitu ke pasien Dia gak perlu dua bulan Seminggu udah lewat Karena dia takut Jadi besar rasanya masalahnya Dan dunia medis Dunia psikologi Kita akhirnya bertujuan Supaya Klien atau pasien itu Mengecilkan masalah di batin dia Kita pernah dengar kata-kata Adalah doa kan Pikiran juga adalah doa Jangan berpikir masalah besar Perasaan juga adalah doa Jangan merasa Masalahmu itu besar Gak boleh loh Ya Jadi Menonton video Orang semesta Ucapkan Tuhan Tuhan maha besar Masalahku kecil Tuhan maha besar Kecemasanku kecil Lebih kecil dari debu Bahkan matahari pun debunya Tuhan Apalagi Kecemasanku Ketakutanku Terus Terus Paling bagus Subuh malam hari Kalau mau cepat jadi Karena subuh hari itu Logika kan belum menyala Kalau mau buka handphone Buka Youtube Pas lagi baru bangun kan Tuhan maha besar Masalahku kecil banget Tuhan maha besar Kecemasanku kecil Ngomong kecil itu Yang dalam kecil Tuhan maha besar Semua ketakutan Ketakutanku kecil banget Lebih kecil dari debu Kecemasanku Mau dibandingkan Tuhan Dibilang debu aja Gak pantas Karena galaksi 5 sakti Aja debunya Tuhan Sementara kecemasanku tuh Debu sekian juta kali lapisnya Galaksi 5 sakti Ingat ya Tadi saya bilang Bumi kita tuh Harus ada 1,3 juta butir Baru ada satu matahari Bumi 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 ini harus ada 1,3 juta butir Harus ada 1,3 juta Bumi lainnya Gabung Jadi satu matahari Jadi emang Masalah kita Dibandingkan Tuhan Dibilang debu Belum pantas Kita tuh debunya bumi Yang pantas gitu loh Bumi debunya matahari Dan seterusnya Gak ada habis-habisnya Kita sebelum ke Tuhan Itu debu sekian juta kali lapis dulu Aku gak berani Belum aku debunya Tuhan Gak pantas Aku tuh Debu dari debu Dari debu Sekian juta kali baru Tuhan 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 Maha Besar Semoga ini bermanfaat Sekali di 2 hari Gak jadi Setiap subuh lakukan Nonton video Youtube Alam Semesta Ngomong Tuhan Maha Besar Kecemasanku ini kecil banget Gak ada apa-apanya Dibilang debu aja gak pantas Tuhan Maha Besar Masalah aku ketakutan kecil Terus Terus Di step subuh Paling bagus itu subuh Berbangun Logika belum nyala Masuk ke alam bawah sadar Terdoktrin Karena kecemasan itu Dari alam bawah sadar Ketakutanmu di alam bawah sadar Itu kebesaran Terlalu besar Mula harus dikecilkan Lakukan rutin Sebulan 2 bulan Terus Setiap subuh Terus Semoga bermanfaat Kan anda yang masih belum menolong juga Ya apa boleh buat Coba diobati dengan Pesan seri terapi detoks jiwa Seri terapi ikhlas Seri terapi ketenangan Dicampur seri terapi halusinasi Seri terapi halusinasi itu Tidak hanya mengenai Oh kebayang aneh-aneh halusinasi Kayak yang kita bilang Di sosial media Bercanda Halu Halu halusinasi Seri terapi halusinasi itu Menyembuhkan Dari yang ringan sampai yang keberat Ringan itu adalah Berpikir aneh-aneh Tiba-tiba kebayang Kayak diri sakit mati Atau apa Kebayang jadi bangkrut lah Kebayang aneh-aneh Sisi terapi Untuk menyembuhkan itu Supaya kita fokus Pikiran kita yang baik-baik Sisi terapi Menyembuhkan halusinasi Tidak hanya Tidak hanya Ikhlas Ketenangan dan halusinasi Anda bisa pesen Di Instagram Ada nomor Manajemen WA Kesana ya Di Instagram Daddy Susanto PJ Paling bagus Semperkali ikut training Training itu udah hasil banget Bila kamu pelong ya Terima kasih Sampai jumpa Dan minta tolong subscribe Channel Kuliah Psikologi Semoga bermanfaat bagi kamu Terima kasih banyak loh ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kamu berkenan subscribe channel ini Terima kasih banyak Mohon di-share ke orang lainnya Sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih